awal Rasulullah Dada Senabi ini namun diwajibakan Qiyamul Lel tapi Qiyamul Lel yang ekstrim ini ku hampir setengah malam ini ku jenengin apa kumillaila illa khalilan nisfahu awingkus Bismillahirrahmanirrahim pertama kali kewajibannya Rasulullah itu melakukan Qiyamul Lel ini ku minimal separuh ini ku mawar nak sakit awzid alaihi nak iso kan nama tambah ini pun ku terangkan kenapa Rasulullah ken Qiyamul Lel ko inna laka finna hari Sabhan Tawila karena ketika siang ini perlu diperhatikan tentang Kiyai-Kiyai ini ketika siang itu orang banyak kegiatan Sabhan Tawila Sabhan itu kegiatan misalnya yang dagang-dagang, yang tani-tani, yang mulang-mulang tapi apapun kerja itu termasuk ibadah kerja itu termasuk ibadah tapi piwai suruh kerja itu suruh kedua nya sebab itu enggak bisa ibadah yang bentuk kerja itu kaya nandini keheningan malam menyangkut caranya tumak ninai ati eleng Allah Subhanahu misalnya kaya pulau jenengan kerja dagang, ini kaya Islam ibadah tapi satu ibadah yang piwai itu tidak ada yang panas, karena transaksi rugi seperti itu gue boleh berarti agak-agak jenisnya kemurungsung, rugi ya dengan itu intinya itu sesuatu yang boten mahduh, boten murni boten beki amul lel sambian milah wiridan alhamdulillah keparat pengheran mergul suasananya syukur sambian milah wiridan astawfirullah meleng pengheran ternanam bergul suasananya melengdu dosa sambian milah wiridan la ilaha illallah ibadah mergul milah suasana tau, tauhid nah wiridan begini itu yang disebut pengheran inna na syiatal laili iya asyad duwat awwa akwamun awwa kila piawai waktu begini waktu yang paling pas buwiling Allah secara murni secara tulus ini wawulang pulak balik matur pilihan wiridan itu zaman nabi itu macem-macem orang yang karaktere syukur kan milah alhamdulillah yang karaktere merasa dosa merasa salah kan milah napa is dirfar yang karaktere tauhid yang milah la ilaha illallah karena orang tentu harus kegawa karaktere masing-masing sebab itu wiridan itu biasanya kalian kiai kiai riyin zaman bahasi masa ringan di saniki dipilihnya yang jamek ini terus dibentuk tahlil tapi tahlil saat ini pun kalah di hukum adat nah ini kulak balik ulama hukum adat itu menjerumuskan kita mulai cilik nanti tuwek ciri utama orang soleh itu kiamul lel ini setengah tiga napa jam di tiga mergomentikannya pengiran wabil asharihum yastau firun istighfar dan waktu tapi tau-tau ada hukum adat istighfar 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 kerene nak lapangan kerene nak pangdam teko bupati teko firuneng waktu sahur mereka melakukan istighfar koran yifatiti yang saya mengatakan bagi amat yabi itu ninep bermalam orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud tapi kemudian ada hukum adat memang baik hukum adat itu baik misalnya tahlil bar maghrib tahlil bel isha tapi kemudian ada yang terus ekstrim misalnya istighfar kubro yang di lapangan kodam jaya yang di lapangan bojonegoro kerene mana nak bupati teko atau mana presiden itu teko nah ini kan terus rajelas unsur takor rupiah nah api ya api tapi unsur takor rupiah rajelas rajelas ini nak ditakok itu hebat istighfar presiden teko kira-kira presiden rata teko apa jublah yang sama kira-kira daya tari itu kepen istighfar nangis sama pembergongko ada presiden teko bupati teko ini masalah masalah yang memang baik dibanding tapi wiridan adat ini menggantikan asal usul wiridan yang anut aturannya rasulullah dimisalnya tahlilan bar maghrib tahlilan bar isya itu juga sampai ngurangi jatah wiridan tengah malam karena itu wiridan yang asli sunnatun muttaba wiridan yang anut sanate anut silsi ini halian itu gawian hukum adat berhitungannya 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 kerja ini asli asli hukum wiridan ini tetap inna nasiatal leili ia asad duat au akuamun apa gila ini itu tengah malam itu satu wiridan yang dianggap luweh marakna ini Allah subhanahu apa wataan niku wal ladhi na yabihitu nali robbihim sujadau wa kiyamah wong wong sing bermalam-malam melakukan sujud dan melakukan kiyamul leh sebab ini sampai nak tengah arab saudi negara-negara yang tersih percaya niku dan ini terawet niku dimulai jam 10 jam 11 jadi kata terawet sing nanti ini waktu sahur karena awal daripada hadis terawet secara umum mangkoma romadona imanan Allah wah disa jadi tetap mengacu pada hukum kiyamul leh misalnya ini boten yang paling populer yang paling cepat ini pun repet ini wah akhirnya ibadah setengah hati di satu sisi kita dewa-dewa itu maknina sholat yang ditompok yang rukuk itu maknina yang sujud itu maknina di sisi yang lain terawet paling laris itu yang paling cepat itu masalah-masalah yang kita kudum mencermati secara sunnatur rasul akhirnya kita mau keduman api dibanding gak terawet itu kan keduman paling minimal keduman paling minimal nah akhirnya berhubung keduman paling minimal dikasih sama kayaknya istiwosa kubroya entah ini kening lapangan besar entah ini ngundang kodam bupati kubur itu masalah-masalah memang gak jelek tapi itu raturan raturan itu awal-awalnya wiridhan orang-orang ini wiridhan itu mahalul munajat wa mahalul musafat jadi satu munajat munajat itu itu maknanya itu bebisian munajat artinya apa? bebisian bebisian itu sesuatu yang sangat privat sangat priba pribadi sebab itu sholat tahajud tak ada bahasa kur tak ada sholat tahajud sunat jamaah kabuh ulama dan ini sholat tahajud itu rasunat jamaah mereka awalnya ada sholat yang dipelak bebisian bengit ujub-ujub ada silsilah wiridhan itu bareng-bareng macam silsilah sana itu ya jangan gak loh bebisian kok ramir apa? misalkan ini sholat tahajud itu ada hadisi ke sholat jamaah mereka awalnya daerah ini munajah jadi ini kan wudhu ngertos meskipun ini berwiridhan ini lapangan bertahlilan ini donggo itu memang kita lakukan baik tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridhan yang sunatun muddaba' itu yang tengah malam karena yang tengah malam ini yang ada sanate kumillaila apa? illa kolila niswahu awing kus minhu kolila nah jangan tentang persanate apa khusus ini kabih hadis suha'i al-ahadisu sifta hadis suha'i 6 merangla sepakat lapatnya kembar yang zilurab bunakun lalailatin idha baqiyya sulusul leh ini kabih hadis 6 ini pun merangla Allahiku turun idha baqiyya selusul leh Allahiku turun di bumi di langit dunia tidak sepertiga malam masih rata-rata ulama indonesia nafsiri setengah tiga sampai jam tiga jam setengah segala itu ini hadis Allah turun awan-awan Allah turun bar maghrib bar isa itu istilahnya bagian yang itu solusinya jadi paham ya ini ada wiridhan yang organisasi itu juga ada organisasi wiridhan yang lapangan itu wiridhan yang ada organisasi misalnya ansur dengan wiridhan bersama kita berbati wilkada istriwisan narik simpatik kita harus wiridhan tidak 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 kita harus melak melak tidak 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 tapi ini mati yang biasa yang murah wiridhan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan satu sawb yang kangen Allah terus jadi tidak dikoordinasi oleh pihak mana manapun ini yang menjadikan kita ingin tangi bengi mereka kepingin mereka kepingin nangis-nangis dengan bengeran mereka kangen bengi 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 anak wiridhan terorganisasi kan kan jadi main top-down ketua obojenegoro instruksi sampai keranting dalam rangka di wiridhan dalam rangka wiridhan dalam rangka jangkep wiridhan dalam rangka dalam rangka bu yute wiridhan dalam rangka takor apa yang yang berlaku berbun berbun wiridhan dalam rangka takor jajal tapi di udangan kita kira kira wiridhan dalam rangka takor kira 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 ini mempunyai roh kira 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 tapi api-api ini, diwiritan kok, dalam rangka wiritan, wiritan, orangnya dalam apa? rangka, wiritan ya dalam rangka, pakaruk apa? silahuk marah ini, kurek-kurek ini marah ini ketimbang 2 per 3 malam wanis fahulan separonelel wasulus fahulan sepertiga nilel nah itu pengirahan ini tidak nyalah kalau itu tidak akan kiamulel kalau itu orang nanti dua per tiga kalau dua per tiga berarti berarti kalau bengi, kalau rolasnya dua per tiga dua per tiga sudah bintang dua per tiga ini rolas bintang dua per tiga dua per tiga dua per tiga itu kanji nabi itu orang nanti polong jam ini jadi salah maka itu tidak akan kiamulel kalau kiamulel orang nanti dua per tiga tidak nah saya mualing setengah bapak tanggih sebab ini sibuk berarti malah mau birang birang persen ini saya sempat memetan makanya nak umat utang lagi jatuh tempo jadi ini kasus orang korona yadu narubahum kaufau kangen pengirahan jadi ini kasus berkona utang agak dikara pateh berpengirahan terus lagi menusul sekacau orang korona yadu narubahum kaufau itu biasa mereka bintang dikirai aku ingin suarga aku ingin nopo-nopo mereka kangen-nopo para pengirahan kok butuh kasus butuh masalah butuh karab ini orang orang tersawuf masalah betul ini banyak masalah dia ingin-angin masalah itu orang orang tersawuf tidak banyak pengirahan tidak beri suarga pengirahan tidak beri suarga orang tersawuf pun tahu yang tidak beri suarga tidak beri suarga tidak beri suarga Allah beri suarga pentingnya apa? orang orang beri suarga terus Allah gagal jadi Allah sehingga rapur beri suarga Allah di sini tidak beri suarga beri suarga tetap wajib di suarga atau dibanuh tetap wajib di suarga Allah tetap Allah dan ini penting kalau terangakan Allah itu ahli Qur'an mengerti betul usubi Qur'an Qur'an itu sering cerita sesuatu yang sangat natural sangat alami sangat taubi'i dalam bahasa Arab itu kelebihannya harus menyebut Allah misalnya contohnya misalnya bahasakan begini manusia itu hidup kemudian mati mati yang bedanya Islam orang itu yang cara orang iman diunsur Allah sehingga Allah mati tapi ketika orang berbuang bahasa orang sekuler orang barat orang yang kenal Allah ada kehidupan kemudian ada kemah mati kemudian saya lihat di mana suarga Allah itu suarga suarga Allah suarga 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 terus itu orang penting suarga kan terus penting suarga 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 kur'an itu sering memberikan barang yang super sederhana super awam yang beda kalau kata Allah misalnya Allah Allah khala kukumin semua alam imba dikuatan semua alam imba dikuatin untuk wasyibah Allah itu sehingga kita mulai cili tidak cili kita kita kuat kita umur-umur produktif kita kita umur-umur kuat kita kuat kita lemah cili lemah mengenai dia supi angin raka rata adik ibadigasan sebuah ibadigasan nomor telung pulau enam telung pulau wariku rentah menek pikun alaikum mwora nyebut Allah manusia itu kecil kemudian setelah kecil menjadi remaja setelah remaja menjadi tua setelah tua menjadi lemah itu kan hukum alam biasa semua orang ngalami itu koran cerita itu kan sangat rendah kenapa yang tidak menyebut kata Allah 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 yang datik kue cili Allah yang datik kue cili rata gede Allah yang datik kue bergede itu 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 disebut terus Allah Allah kukum min dok fin summa jala yang mirip yang yang summa jala mengenai ngga apa Allah mereka tanpa nyebut Allah berarti semua ilmu alam ada kecil ada remaja ada tua berarti intinya yang mau nyebut Allah tidak yang bisa beda Islam tidak Islam nyebut Allah tidak ini penting nah sekarang orang Islam mulai katut ilmu ilmu sosial misalnya ini itu itu biasa ini masalah ini musibah ini problem itu kan bahasa umum biasa ilmu begitu itu orang barat yang akun orang nasional yang akun orang komun orang sosial yang yang beda itu yang berarti Al-Ladhi khalaqal mawta wal hayata Allah di rujuk ini Allah liyablu akum ayukum ahsano liyablu akum rujuk ini Allah Allah itu zat sehingga berurik mati dan Allah zat sehingga ujian liyablu akum dan ayukum ahsano amal terus Allah mirsani ini yang lulus yang orang yang beda menyebut Allah ini dimaksud ala bidzikrilahi tatma indul kulit yang beda istan orang istan menyebut kata Allah ayam misalnya orang nanti ini urik ku ya kronok Allah sehingga mati ku ya kronok karena cara ilmu sosialis atau kalmak atau markisme kan ada kehidupan kemudian ya ada kematian ada kenikmatan ya kemudian ada peneritaan di di menyebut Allah di menyebut karakter akidah sering-sering mursid menyebut Allah sering orang koran kalau tidak 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 maksudnya ada ilmu khatikan iya syahidhukullasein syahidhuhhafihi aku dulu apa ya, mesti nyaksani Allah, bukan kematian, kehidupan fenomena sosial, sehingga tidak nyaksani yang kona ya Allah paham gitu, jadi benar ngerti jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama sebeda ada di Quran itu diunsurno krono Allah ini mau, nak cara Quran ini bahwa Allah yang menghidupkan kemudian mematikan, kemudian Allah pula yang membang karena cara bahasa Iban itu sederhana ada kehidupan, tentu kemudian ada kematian itulah siklus alam, itu sederhana kan ada hidup, ada kenikmatan ada penderitaan, itulah kehidupan tapi saya katot itu, katot yang Quran ini terserah aku katot TKI, katot Islam jadi ketara, kalau itu ngaji Quran ini kan nafad ini kan sederhana ini terus kroso, kroso ini gini di situ, ada nyebut kata terus akhirnya Quran dengan segala final ilmu ini menghidupkan ciri utama diunsurno Allah ini maksud dengan ingat Allah ingat Allah artinya apa sesuatu diunsurkan faktor Allah tetap mbak indul hati ku soternya jadi ini Allah yang hakikat itu orang-orang ini istri usaku bro orang-orang ini pastore kau ini maksudnya nilain Allah terus sampai orang-orang hakikat ingatkan aku atau belok perkorok kecuali ini kalau tak seksaini Allah maksudnya karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktornya Allah subhanahu tapi sampai nakmakomir angkono juga belok-belok jadi siti jenar akhirnya wah jadi lucu gaduh-lucu ini manung-galing gak ulo ingkus di sok hakikat itu bahasa sesat nah itu pas-pasan ini pas-pasan ini biasa-biasa jadi artinya ngelok sih kumpung-kumpung misalnya ilmu Allah yang ngetahkan istri usaha ilmu Allah suwi yang ngetahkan ini ada singgupang torekoan tahlil suwi ione Sampai tahu Terima kasih Sering Apa yang Tuhan Di Singgung Di Singgung Di sini Saat offic Pas bonus Pencilakan Ke Waih Teh Metu Saatnya Ngaji Ngaji Bojum Ngorong Sampai Median Di sini Saya datang Langsung ngaji Saya Berapa Terlihat Suka Pakanan Di Singgung Saya Setahu Yang Adat dan oh, kayaknya teka makan barangaji makan, mana ngak tengah ngaji ada teh mau mangga, namun kamu udah duduk rin, misalnya ngwajih, misalnya mangga akan muncul kok, iya, seorang ngana dilakon ini oh, aku lah, dan yang ini kiamat, tak lawan, adat-adat saya, searahkullah wa idhaquri al-qur'anu, fastami'ullahu al-situ al-allakum kenapa saya pantangan makan pas ngaji ibadah, pantangannya mesti makan pas ibadah, sholat itu makan, pas ito batal apa, makan, pas ito, batal artinya pas ibadah, ibadah pas uang ini, susah pas wiridah, wiridah, kok usah makan makan, wiridah, wiridah jika-jika malah-mati, kita lihat posik, nilai wiridah, apa, pakanan yang jelas kalau orang-orang, koran jelas, sholat, ya sholat sekali makan, dihukum, ibadah batal jika pas makan niat, kekuatan sholat, ditulis ibadah batal kita makan, niatnya, bahkan kuat sholat ditulis ibadah, Pak Allah tapi, kenapa pas sholatnya, langsung dihukum, ibadah batal koran profesional, pengirahan profesional sholat, ya sholat jelas, sholat, kok pakanan jadi, kudu jel jelas misalnya, sama alasannya kus, wong, 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 ngajin, besing, tukang, kurik, gimana, gana, hormat kamu sesuai, kayak ngurting misalnya sholat, kayak muni, monggo, batal lah, rasolat lu, kula nurah kenapa rasulullah itu tetap begitu sekar-rajinan, raf kulah kalau mau khadis, nanti keselan sama nak khutbah mu'azin, mu'azin, nak muni, gini idha so'idhal khutibu alal mirbar wala tapakallam waman takallam, fakot bahkan idha kul tali sohi bikayaw maljum ati ansit wal imam mu'yaktub fakot lho, itu ansit tuh anak sehat imam pas khutbah kok gue ngandar ikan camgi meneng orang khutbah, itu tetap dihukum elek, tera padahal omongan, kanda itu juga lagi, pas ngajin ini orang yang terlambat, kemudian monggo apa yang sama maksudnya apa tapi gak ngajar sama orang yang lho ada orang yang tiada berdagang gak bisa aku banggu masuk ke sini maknanya hakurnya butaku benar nak buta umong gak buta omong gak mo'nggo butaku benar bilang benar bilang umong luar mu kataku jdan waksh Sama ini benar MA me-lai umong U gauge artinya saya punya banyak bukti-bukti dalil barangku nak apik kok salah letak tetap salah wongkarwan idha kultalisohi bikayo maljumati ansit wal imam muyahdub pakot padahal ngadhan ini kancam itu eh meneng ada kuda itu dihukumnya omongan sing lah lahko ngomongan itu jadi anak luk wong ngapik sholati batal kape yang berkati maka orang mau sholat wong lima makmu imam sih itu yang lu ngomong ngomongan saya ngomong ngomongan sih itu mending sholat ngomong-ngomongan batal sholat itu menengkoyak aku yang menengkoyak aku ini batal misan tuh berarti saya ini batal tuh telur jadi yang keempat mending kayak ini lu usah menangkoyak ngapik semuanya kakut pak bakal lah rahsia menikoyak batal misan tuh batal batal lalu sekibam terakhir cik kaku jurus adalah tapi ngomong bisa ya akhirnya wong lima batalkan padahal niatnya abik-abik jadi aku ngandani kancangnya yang lagi ngomong NU kurang aturan ini kurang jadi aku balik-balik aku awalan ngaji itu merika ngurusin karek itu dimanggak jauh rata amok yang ada lalu sampai yang penggal udah dikajikan Nabi menanam sesuatu profesor dan ada yang ada khotib yang merungk yang kancang terkai buat bahkan yang lagi ngomongan ben berarti yang ada kancang yang lagi ngomongan roleh buat ngandani an an sini meneng itu yang ngandani loh kalau dihukumnya lah itu bodoh di wong sholat atau yang ngomong-ngomongan terus kayak gini hei jomongan lagi sholat yang naseh hati batal itu yang lebih-lebih jadi aturannya bacaan aku yang aku ngerti menang yang ini juga ngerti rian-rian 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 sama Nabi malarangono rian mulai khotbi paling rian Islam sama Nabi masalah Nabi ngerti kan tidak aku sekali jika aku maljumat diansin wali imam huyaktum sakot paham ya orang berat yang malah enak tapi dia kayak gue rapatin yang ada pakanan malah damai oh yang ada pakanan itu ruwet jadi ini apa ruwet ini 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 kelaparan malah enak ini 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 ngaramt sufi ini 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 sih jari si sufi Rodriguez mertuk sukses ini ini kalau Terima kasih.